Intro Orasi ilmiah oleh Dr. Insinyur Jerils Matatula Eshud MSC Dengan judul Klasifikasi Ekologis Mangrove sebagai pilihan Mohon maaf Klasifikasi Ekologis Mangrove sebagai pilihan untuk kegiatan rehabilitasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salve dan salam sejahtera buat kita semua Yang saya hormati Senat Politeknik Pertanian Negeri Kupang Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang Para mantan Direktur Politeknik Negeri Kupang yang berkenaan hadir hari ini Kepala Pusat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Kepala Pusat Penjamin Mutu dan Pengembangan Pendidikan Politeknik Pertanian Negeri Kupang Ketua Jurusan Para Koordinator Program Studi Para Dosen Tenaga Kependidikan Teman-teman sejawat Mahasiswa dan alumni Politeknik Pertanian Negeri Kupang Keluarga dan segenap undangan Yang saya muliakan Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas segala rahmatnya yang dilimpahkan kepada kita semua Sehingga kita dapat mengikuti acara ini Dalam keadaan sehat Perkenankan saya Dr. Insinyur Jeres Maturwa Esud MSC Sebagai salah satu staf pengajar pada jurusan kehutanan Prodi Manajemen Sumber Daya Hutan Politeknik Pertanian Negeri Kupang Menyampaikan orasi dengan judul Klasifikasi Ekologis Manggrup Segepilihan Untuk Kegiatan Rehabilitasi Materi orasi ini merupakan hasil penelitian Saya bersama dengan kolega dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang Staf peneliti dan dari institusi lain Baik dalam negeri maupun luar negeri Para mahasiswa pembimbingan dari Strata D3 dan D4 Serta kegiatan pengabdian saya lainnya Hasil penelitian yang disajikan dalam buku orasi ini Berasal dari data penelitian Baik yang telah maupun belum dipublikasikan Hadirin yang saya hormati Penelitian sumber daya produksi hutan Hujan tropis Indonesia merupakan yang terbesar ketiga di dunia Setelah Brazil dan Kongo Dengan luasan mencapai 126 juta hektare Atau 10 persen dari total luasan hutan di dunia Sampai dengan awal tahun 1990 Sektor kehutanan masih memberikan kontribusi Terhadap pendapatan nasional kedua Terbesar setelah amigas Selama krisis ekonomi Sektor kehutanan masih memberikan kontribusi Yang signifikan Devisai yang diperoleh dari aktivitas kehutanan antara lain Salah satunya adalah 84,02 juta USD dari PULP Turunnya kemampuan hutan alam Dalam memasuk kebutuhan kayu nasional Sebenarnya telah dirasakan sejak tahun 80-an Sehingga pada era tersebut Mulai dicanangkan pembangunan hutan tanaman Karena hutan tanaman industri Untuk memenuhi kebutuhan industri kayu Mangrove merupakan salah satu ekosistem Memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan sosial yang tinggi Pada tingkat lokal Mangrove menawarkan berbagai jasa ekosistem Termaksud sumber pangan Dan mata pencerahan bagi masyarakat lokal Pada tingkat global Mangrove memiliki potensi besar Dalam mitigasi perubahan iklim Karena kapasitasnya yang besar Dalam menyimpan karbon Hadir yang saya hormati Indonesia merupakan negara yang memiliki Keanekaragamah yang tertinggi Dan tipe ekosistem yang beragam Salah satunya adalah ekosistem mangrove Saat ini mangrove mencakup Mencakup 30 ribu kilometer persegi Sekitar 21 persen dari total luasnya mangrobal Dan memiliki 45 dari 75 spesies mangrove sejati di dunia Oleh karena itu Indonesia Dikenal oleh negara yang memiliki mangrove paling banyak Baik dari segi luasan maupun jumlah spesiesnya Kekahasan ekosistem mangrove ini juga dikemukakan oleh Puji Harjo Salah satu penelitian dari Fusat Gajah Mada Yang menyatakan bahwa hutan mangrove merupakan hutan yang berada di kawasan pasang surut Yang berfungsi mencegah instruksi, abrasi, gelombang tinggi Dan berfungsi sebagai penstabilan lahan Berkurangnya luas hutan mangrove Akan berdampak serius bagi fungsi esensial Yang diperankan serta telah Menempatkan 16 persen dari spesies tanaman mangrove Dan 40 dari spesies hewan secara global Menunjukkan peningkatan risiko kepemunahan saat ini Serta Mengurangi fungsi fisik sebagai penyangga air laut dan ombak Pasang terhadap wilayah dan pemukiman Pada beberapa dekade terakhir Akibat kegiatan-kegiatan manusia memberikan dampak terhadap penurunan populasi Dengan demikian kegiatan restorasi dilakukan untuk memulihkan ekologi hutan mangrove yang rusak Studi ekologi pada hutan mangrove dilakukan pada komposisi flora Masalah abrasi lebar jalur hijau, sifat tanah, dan kualitas air mangrove Hadirin yang saya hormati Unit ekologi hutan mangrove berasakan faktor pertumbuhan menjadi penuntung Dengan berbagai problem permasalahan kerusakan yang terjadi saat ini Menuntun kita untuk dapat menemukan cara yang tepat Untuk mengatasi berbagai kegiatan rehabilitasi Yang dilakukan setiap tahun tetapi selalu menunjukkan hasil yang buruk Sampai saat ini belum ada Peta yang sesuai untuk dijadikan dasar Acuan untuk kawasan mangrove Oleh karena itu perlu dibuat peta yang dapat digunakan di kawasan mangrove Dengan lingkungan yang sesuai dengan spesifikasi mangrove Pembuatan peta unit ekologi adalah metode interpolasi terhadap pengukuran Lapangan yang masing-masing unit ekologi ke dalam masing-masing peta Dan dilanjutkan dengan overlay Yang menghasilkan intersect atau peta unit ekologi Untuk menghasilkan suatu kajian ekologi mangrove Maka pemilihan empat unsur lingkungan sebagai faktor penuntung Sebelum dibuat adalah Satu, salinitas Kondisi salinitas menggambarkan kontraksi kadar garam yang terlalu di dalam air Pada wilayah mangrove sentas sumunya bersifat payau Sentas merupakan faktor utama pertumbuhan mangrove Perubahan sanitasi yang dapat mempengaruhi organisasi terjadi di zona intertidal Melalui dua cara Yang pertama, karena zona intertidal terbuka Maka pasang surut dan kemudian digenangi air Akibatnya sanitasi akan sangat rendah Yang kedua, ada hubungan dengan genangan pasang surut Yaitu daerah yang menampung air laut ketiga pasang surut Daerah ini dapat digenangi oleh air tawar Yang mengalir masuk melalui ketiga hujan teras Sehingga menurunkan salinitas Atau dapat memperlihatkan kenaikan salinitas Jika terjadi penguapan yang sangat tinggi Hasil kajian yang sudah dilakukan di beberapa tempat Menunjukkan keberadaan kondisi perairan Pada suatu ekosistem yang sangat mempengaruhi produktivitas dan fungsi dari ekosistem tersebut Dimana salinitas merupakan salah satu faktor lingkungan Yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas ekosistem mangrove Hasil penelitian pada kondisi sanitas hutan mangrove Di sisir pantai kota Kupang menunjukkan nilai sanitas dengan kisaran 10-26,33 ppm Yang ditemukan pada empat lokasi penelitian Paradiso, wisata mangrove, Osapa, dan Lansiana Dengan 22 variasi nilai kondisi sanitas Nilai sanitas ini masih tergolong dalam nilai sanitas yang sesuai dengan pertumbuhan mangrove Yaitu 10-30 ppm menurut Hogar tahun 2007 Yang kedua, ketebalan lumpur Ketebalan lumpur merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekosistem mangrove Lumpur merupakan media pertumbuhan karena berperan Sebagai pensuplai hara yang dibutuhkan oleh vegetasi mangrove Tanah mangrove dibentuk oleh akumulasi substrat lumpur yang berasal dari sungai, pantai, atau erosi tanah Yang terbawa dari deratan tinggi sepanjang sungai atau kanal yang terjadi Lumpur merupakan tempat tumbuh vegetasi mangrove Di mana mangrove memerlukan syarat tumbuh seperti tanah yang mengandung lumpur Apabila semakin tebal lumpur maka kondisi kawasan tersebut sudah stabil Dan apabila ketebalan lumpur tipis maka kondisi lingkungan kawasan tersebut belum stabil Perbedaan tabel lumpur pada ekosistem mangrove dikaitkan dengan Kemampuan perkaraan vegetasi dalam menangkap sedimen yang terbawa oleh pasan surut air laut Hal ini sesuai dengan penjelasan dari peneliti NOAR tahun 1999 bahwa Ketebalan lumpur akan mempengaruhi kokohnya suatu vegetasi Akar pohon akan mampu mengikat, menestabilkan lumpur Hasil penelitian untuk pengukuran ketebalan lumpur hutan mangrove di kota Kupang Menunjukkan kondisi ketebalan lumpur terendah pada 10,28 cm Dan tertinggi pada ketebalan lumpur 60 cm Kondisi ketebalan lumpur di hutan mangrove Pardiso menunjukkan Nilai 14,33-60 cm Sedangkan ketebalan lumpur hutan wisata mangrove berada pada kisaran 10,88-51,33 cm Kondisi ketebalan lumpur sangat mempengaruhi jenis mangrove yang tumbuh pada tempat tersebut Beberapa sebaran ketebalan lumpur yang ada di beberapa tempat di Indonesia Yang mempengaruhi kisaran 66,2 cm sampai 108,7 cm Itu berada pada daerah mangrove di Kuala Langsa Aceh Manggrove di Kuala Langsa Aceh Mempengaruhi kisaran 66,2 cm sampai 108,7 cm Kisaran ketebalan lumpur yang berada di hutan mangrove Pardiso menunjukkan Berada pada kisaran tipis sampai sangat tebal Pada beberapa tempat mengalami kondisi lumpur yang tidak lumpur pada area ekosistem mangrove Kondisi suflat tanah berupa pasir atau pasir bercampur patahan karang Itu yang terjadi di pesisir pantai Telukopang Kerapatan menjadi sangat rendah Karena pasir tidak mampu menangkap atau menahan buah dari tumbuhan mangrove yang jatuh Kondisi ekosistem mangrove yang berada di pesisir pantai Telukopang perlu mendapat perhatian khusus Sehingga dapat dipertahankan keberadaannya Apabila kondisi ini dibiarkan dan tidak mendapat perhatian khusus Maka suatu saat dipastikan vegetasi mangrove akan melalami kematian Yang ketiga, kemiringan pantai Kemiringan pantai sangat berpengaruh kepada lebar jalur hijau dan pasang surut air laut Kemiringan pantai merupakan faktor penting mempengaruhi karakteristruktur dan kemanggrove Khususnya komposit jenis, ukuran serta luas mangrove Semakin datar pantai dan semakin besar pasang surut Maka semakin lebar hutan mangrove yang akan tumbuh Hasil penelitian pada pesisir pantai hutan mangrove yang berada pada pesisir pantai Kota Kupang Menunjukkan nilai kemiringan 1-3% Yang menggambarkan lokasi hutan mangrove paradiso wisata mangrove dan oisapa dan lasiana Untuk lokasi hutan mangrove Kota Kupang Kemiringan berada pada kategori kondisi hampir datar sampai landai Lebar jalur hijau Yang keempat Lebar jalur hijau merupakan salah satu penentu keberhasilan rehabilitasi mangrove Yang merupakan bagian dari pengelolaan secara lestari Pada kegiatan rehabilitasi ukuran lebar jalur hijau seringkali diabaikan Lebar jalur hijau terlihat pada ketersediaan semai yang tidak tepat pada setiap kegiatan rehabilitasi Ada kalah semai berlebihan akan tetapi di tempat lain justru kekurangan Lebar jalur hijau dirasarkan pada luapan air ke daratan pada saat air pasang Hasil pertunuhan ini kemudian dituangkan pada surat keputusan bersama Menteri Pertanian dan Kehutanan Nomor 082 Garing KPTS Strip Angkarum 2 Garing tahun 1984 Yaitu tentang penetapan lebar jalur hijau selebar 200 meter Keputusan ini walaupun tidak berdasarkan penelitian tetapi paling tidak menggunakan landasan yang aktual Untuk itu menentukan lebar jalur hijau pada dasarnya Ada empat komponen utama yang harus diperhatikan Yaitu yang pertama status lingkungan Yang kedua komposisi habitat Tiga kondisi topografi dan yang terakhir adalah iklim Status lingkungan dikaitkan dengan status penggunaan lahan Saat ini penggunaan lahan mangrove secara ekologis sudah semakin menguatirkan Hal ini diperparah lagi dengan adanya Otonomi daerah di mana setiap daerah berhak menentukan tata ruang Yang serikali berorientasi pada pendapatan secara ekonomis Semata tanpa mempedulikan sektor ekologis Sehingga pendanaman mangrove hanya merupakan syarat yang secara administrasi sudah dipenuhi Fungsi mangrove secara ekologis sebagai kawasan pelindungan akan semakin jauh dari kenyataan Pada lebar jalur hijau seringkali ditanami mangrove kurang dari 100 meter Para pendanaman lebih mengutapkan arah sepanjang garis pantai daripada lebar ke arah darat Pendanaman tersebut biasanya dilatar belakangi agar secara administratif telah terpenuhi Seolah-olah sepanjang pantai sudah tertutupi oleh mangrove Namun kurang memperhatikan tebal karena ke arah darat Jika lebar jalur hijau tidak dipenuhi Akibatnya mangrove tidak mampu menahan gelombang yang sewaktu-waktu Meningkat kecepatannya Sehingga terjadi kerusakan Untuk kepentingan masyarakat Maka pemerintah daerah seringkali mengeluarkan formasi lebar jalur hijau Tanpa kajian ilmiah terlebih dahulu Penetapan lebar jalur hijau langsung melalui perda yang panjangnya sekitar Ditentukan 100 sampai 200 meter Akibatnya banyak tambak masyarakat yang rusak Diterjang gelombang tinggi Masih banyak masalah-masalah teknis yang lain Harus dimenahi agar sesuai dengan fungsi ekologis mangrove Pola penerapan mangrove secara ekologis seringkali menyelahi aturan Fungsi mangrove sebagai penghalau gelombang Penahan abrasi dan instruksi air laut terjadi Jika mangrove berupa hamparan luas yang hadap ke arah darat Hutan mangrove di Pantai Kota Kupang memiliki lebar jalur hijau yang bervariasi Dari Paradiso sampai Lasiana Hutan mangrove memiliki lebar jalur hijau 86,31 meter sampai 352 meter Dengan nilai dominasi lebar jalur hijau 300 meter Hutan mangrove memiliki lebar jalur hijau Hanya 25 sampai 50 meter Hadirin yang saya hormati Spasial unit ekologi menjadi pilihan Dalam memudah kegiatan rehabilitasi harapan keberhasilan yang tinggi Maka kita perlu melakukan strategi yang tepat melalui suatu kajian yang benar Kita perlu melakukan yang namanya spasial unit ekologi Yang didasarkan pada hasil everleta faktor lingkungan Sebagai contoh Berakan hasil kajian dilakukan pada Teluk Kupang Nusa Tenggara Timur Dapat ditemukan 36 unit ekologi Unit ekologi ini yang kemudian Menjadi dasar atau landasan Untuk berbagai kegiatan rehabilitasi Karena unit ekologi ini Menunjukkan kesamaan Kedekatan antara satu unit ekologi dengan ekonomi yang lain Hadirin yang saya hormati Komposisi jenis vegetasi punya hutan mangrove Terutama yang berada di Nusa Tenggara Timur Menunjukkan bahwa mangrove merupakan spesies yang unik Karena merupakan satu kemampuan khusus Dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat Pada pesirpan di Nusa Tenggara Timur Terutama Teluk Kupang Menemukan 14 spesies Jenis mangrove yang ada Jenis mangrove yang ditemukan pada utama mangrove Sepantai Teluk Kupang tersebut Ini ditemukan dalam fase semai, panjang, dan pohon Penyebaran jenis yang terjadi pada 36 unit ekologis yang terbentuk Menunjukkan jenis yang bervariasi Pada beberapa unit ekologis Juga menunjukkan perjumpaan yang sama Pada jenis yang sama pada tingkat semai, panjang, dan pohon Hadirin yang saya hormati Klasifikasi ekologis mangrove berdasarkan faktor habitat Menjadi pilihan untuk ekosisi mangrove Memaliki komponen-komponen yang saling berinteraksi Sehingga betapa rumitnya jika akan mempelajari secara berdetail atau menyeluruh Oleh karena itu diperlukan metode yang mudah dan lebih sederhana Untuk memahami ekosisi mangrove Salah satu cara adalah mengklasifikasikan Atau membuat kelas-kelas berdasarkan pada faktor-faktor Yang sudah ditentukan Hadirin yang saya hormati Apabila kita melihat unit ekologis mangrove Kita akan dapat mengambarkan Kedekatan-kedekatan kondisi habitat Antara unit ekologis yang satu dengan unit ekologis yang lain Secara rinci berdasarkan hasil penelitian Dapat tergambarkan bahwa Beberapa unit ekologi yang ada di Telukubang Terutama unit ekologi yang 10 Dari 36 unit ekologis memiliki kesemahan Antara unit ekologi 10 Yang memiliki dekatan dengan unit ekologi ke 26 Dan unit ekologi yang pertama Yang memiliki dekatan dengan unit ekologis 33 Hadirin yang saya hormati Berdasarkan hasil penelitian dilakukan pada ekosisi mangrove Di setiap posisi pantai Diperoleh kesimpulan Unit ekologis pada ekosisi mangrove Di setiap posisi pantai Dapat ditentukan berdasarkan faktor pertumbuhan mangrove Yaitu sanitas Ketebalan lumpur Kemeringan pantai Dan lebar jalur hijau Melalui kajian unit ekologi Kita dapat menentukan komposi jenis vegetasi Penyusun ekosisi mangrove Di pesisir pantai Nusa Tenggara Timur Berdasarkan unit ekologis Kita dapat menentukan kluster Klasifikasi mangrove Berdasarkan faktor habitat yang ada Dan yang keempat Yang terakhir Ekosisi mangrove mempunyai komponen-komponen Yang sangat beragam Yang saling berinteraksi Sehingga untuk dapat memahami ekosisi mangrove Diperlukan metode yang mudah Dan lebih sederhana Salah satunya adalah cara dengan melakukan Kluster klasifikasi Yang berdasarkan pada berbagai faktor Yang berasosiasi di dalam hutan mangrove Hadirin yang saya hormati Di akhir orasi ini Saya hanya Mau menyampaikan bahwa Nusa Tenggara Timur Terkenal dengan iklim yang ekstrim Karena kewilayahannya Untuk daerah pesisir Sering diperhadapkan dengan gelombang tinggi Dan angin kencang Sehingga sewaktu-waktu dapat membayakan Keadaan masyarakat yang berada di pesisir Apabila kita Apalagi kita baru saja Diperhadapkan dengan satu kejadian Seru saja Seharusnya ekosistim mangrove Berupakan salah satu ekosistim yang harus Tetap dijaga Kelestarian demi pertahanan pesisir Akhir kata Saya sampaikan bahwa Ekosistim mangrove Merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dari lingkungan kehidupan kita semua Mari kita jaga Dan kita lesteraikan Terima kasih Shalom Terima kasih